hai 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 hari deh sana dia Hai bapak pijak dapat Pak sakti memang bapak ini ya malam bro Hai sedapet Hai awak siang aja nggak berani megangnya Bapak ini malam bener-bener sakti memang woi woi mak dapat ngeri bro ya ini ukuran berapa nangkap ikan keeper ya bisa Pak gitu aja dapetnya gampang kali ya Hai deketkan Pak ukurannya Pak woi besar guys kita rilis Pak ya kasihan dia biarin ya Oh lari dia udah oke guys kan keeper guys ditangkep sama bapak ini guys sakti Oke guys kita malam ini sedang berburu ke piting piting bakau nyuar ya kalau orang sini bilang ya Pak Emok ya Oke kali ini kita ditemanin bareng satu Pak Pak Emok ya Pak Emok ini udah profesional ya jangan ditiru adegan ini memang khusus untuk orang-orang yang sudah biasa sudah biasa ya profesional ya gimana dia nyambung ini dia ya orang-orang yang dapat kita ya kita lihat dulu ini dia Hai n missed all the world in area lolos deh ya Hai Lari deh sana dia hai hai paper dia bapak pijak dapat Pak sakti memang Bapak ini ya malam bro Hai sedapet awak siang aja enggak berani megang Bapak ini malam bener-bener sakti ini ukuran berapa nih pak 2 oz kita mau iket langsung ya saktilah yang capetnya nggak ngeri tuh wih nyapet dia langsung Cuy nyapet dia sepatunya langsung dicapet sepatu bapak ini coba tangan tadi apa nggak langsung koyak itu seru ya nyuar kepitingan ya berburu kepiting ya malam hari kelihatan dia nah kita sekarang mau lihat nih Bapak ini cara ngikut kepiting ya ingat ya teman-teman ya adegan ini jangan ditiru kalau nggak profesional ini memang dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa nah Bapak kayaknya ini sudah terbiasa Woi nggak lepas itu nyapet sepatunya dia wah ngeri tak koyak tuh kalau nyapet Pak kan Oh gitu ya caranya ya itu nya digituin dulu ya hija ya tangannya ya Hai Oke dimasukin ke lubang talinya udah kita siapkan dikit gitu ya Oh satu dulu ya udah satu terikat dipastikan baru kita putar putar ya tar sebelahnya lagi tuh kakinya dipastikan semua terkumpul rapi terkumpul rapi ya jangan sampai ada yang lolos kalau lolos bahaya tangan taruhannya bisa koyak oke guys ini ya balik Pak Coba Pak satu ekor ya dapat kita ya Alhamdulillah Oke Pak kita lanjut lagi Pak mana dia dari itu ya Oke nah ya guys kita harus duduk aja ya kita lanjut ya sama ya Wah kelihatan yang belum ya ternyata ya mantep emang saya aja kalau siang aja enggak berani ini malem guys dapat satu kita lumayan dia biasanya dibalik-balik batu gitu ya di atas batu Pak ya kebetulan hari ini tadi hujan jadi kondisi airnya agak keruh jadi agak susah-susah gampang melihatnya ini kalau enggak kelihatan aja Pak ya kita kalau mau berguru sama Bapak inilah ya Pak Imok panggilannya salah satu orang yang dituakanlah di desa disini kalau mancing udah mahir kali lah jangan ditanya lah kalau di muara ini udah ahlinya ini saya banyak belajar juga dengan Bapak ini teknik mancing teknik dasaran teknik casting trolling drifting tapi yang berhasil saya paling senang tuh drifting ya teknik mengayut jadi kalau pas air pasang kita enggak pakai jangkar terlepaskan dia ngikut arus terus empatnya digantung itu teknik yang paling saya senang menghindari ilmu Bapak ini dan sering kita terapkan sering dapat ikan-ikan predator lah sering dah empat udang hidup nah sekarang mau ditunjukkan cara berburu ke piting di malam hari nah udah kita lihat tadi dapat satu ya sakti yang lu ini kayak aja kadang-kadang nggak ngeliat ya Hai bapak ini bisa ngeliat ya Oke guys cutin kita terus ya kita lanjut ke depan situ nampak ini dia gitu guys ke piting guys yang piting guys gitu ya cara nangkapnya weh tekan belakangnya tekan ya enggak naik jepitnya geser tangan lebih kita ambil jepitnya kita baru ke bawakan ya oke gampang ya kalau yang biasa Pak ya perasaan kalau awak ngeri-ngeri sedap eh gitu aja cara nangkapnya ya oke langsung langsung diikat diikat nah ikat Pak dikasih Pak nah kita kita mau lihat di sini cara mengikat ke piting posisinya dia harus datar weh di sini aja ya begini dia caranya Bob yang tekan dulu tekan ya jangan sampai nggak ditekan bahaya kaya sih koyak langsung bisa enggak lepas Hai dia kalau ada gigi nggak lepas pokoknya capitnya ya dan jangan gerak ya harus diam-diam kalau semakin gerak kita semakin kuat-kuat dia capitannya Oke gini dia kakinya dulu sama capitnya dibengkokkan dirapikan baru dimasukkan lalu dimasukkan lubangnya ikat ya oke udah benar-benar terikat bareng satu lagi ada utar-utar susah satu lagi diikat Iya nah wah lumayan nih size-nya nih seharian hai 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 dia kalau udah digituin enggak gerak Pak ya udah terkunci semua udah terkunci ya ini biarin tuh kaki belakang ini kakinya ya ada belakang dayungnya ini Pak nih itu biar apa deh kayak gitu ya bisa bergerak dia kalau diikat semua mati Pak ya berarti kaki yang paling belakang itu yang kayak dayung itu harus dibiarin ya jangan diikat ya kalau itu diikat ini aja kalau diikat bisa menyebabkan dia cepat mati ya oke guys dapet dua udah nah kita satukan dia dengan temannya nah ini temannya nih nih jadi dua deh tuh dua ya dua guys Oke mantap alpambil ilmu bedanya itu Pak antar di tanggap pertama iya kalau yang tadi masih ke piting dari luar lama kan udah lama Oh gitu bedanya di sini kita lihat Oh ada bedanya ya kalau kepiting yang bertahan lama sama yang baru datang dari laut ya warna warna ya sama cangkang dia lebih keras kalau lama tinggal di air tawar dia kalau yang tinggal di air tawar ini karena ketinggalan ketinggalan atau gimana iya dia tinggal gitu tinggal ya kalau yang tadi itu warnanya agak gelap dia yang ini dari laut ya Oke guys ya sangat bermanfaat informasinya guys langsung dari ahlinya dan ingat jangan ditiru kegiatan ini ini hanya dilakukan oleh orang-orang profesional yang sudah terbiasa belum melakukannya Oke guys lanjut dulu guys Oke Oke guys lagi nangkap ikan kipar ya dapet Pak coba liatkan kemarin Pak nangkepikan kipar enggak kepiting aja yang ditangkap dengan ikan pun coba besar ukuran itu kipar enggak pilih rilis aja ya Pak kasihan Pak kita akan menangkap kepiting enggak nangkep ikan dia kipar enggak lari ditangkep Pak ya gimana aja deh nantep kali nah sakti kalau enggak perlu dapet kita ini oke kita nangkap ikan kipar ya bisa Pak gitu aja dapet ya gampang kali ya dikitkan Pak ukurannya Pak Wah besar guys kita rilis ya Pak ya kasihan dia biarin ya Oh lari dia Oke guys kan kipar guys ditangkap sama bapak ini guys sakti memang bener mantep lah profesional Ayo kita nggak bisa Aduh sayang airnya keruni kalau nggak udah banyak dapet kita nih ya pandangan kita terbatas ya pandangan kita terbatas nggak kelihatan surat ya airnya batunya kelihatan או o o o o o o o o o Terima kasih.